Pacu bro India sebut China kerahkan militer di daerah perbatasan Nah teman-temanku India menunturkan militer China semakin mendekat ke perbatasan dekat Himalaya yang menjadi sengketa kedua negara Nah, Menteri Pertahanan India Ragnar Saek mengatakan sebagian besar pasukan China telah bergerak ke garis kontrol aktual atau LAC antara India dan China Memang benar bahwa orang-orang China berada di perbatasan Mereka mengklaim itu adalah wilayah mereka Klaim kami adalah itu wilayah kami Ada ketidaksepakatan tentang itu India telah melakukan apa yang perlu dilakukan Ucap Singh dalam wawancara bersama Afiliasi CNN News 18 Nah teman-temanku Yang menasing mengatakan pembicaraan tingkat tinggi terkait semketa di perbatasan akan digelar oleh kedua negara pada besok Sabtu 6 Juni 2020 teman-teman Kami tidak ingin negara manapun tunduk di depan kami dan kami tidak akan tunduk di depan negara manapun paparnya menambahkan Nah India dan China berbagi wilayah perbatasan darat terpanjang di dunia Pada 1962 kedua negara terlibat perang di perbatasan Himalaya karena saling mengklaim wilayah teman-teman Nah saudaraku Yang mana pada tahun 1993 setelah negosiasi panjang dan alot Yang mana Beijing serta News Delhi menandatangani kesepakatan tentang sengketa perbatasan itu Meskipun begitu ketegangan terus terjadi antara kedua negara di area perbatasan Beberapa konflik juga sempat pecah secara sporadis di sana Nah saudaraku Mei lalu Bentrokan militer China India di perbatasan mengakibatkan cedera ringan bagi para pasukan kedua negara Namun China dan India tidak secara terbuka mengakui ada insiden luar biasa yang terjadi di perbatasan mereka Yang mana Pada 1 Juni lalu Jurubicara Kementerian Luar Negeri China Zhao Lijian mengatakan bahwa situasi di perbatasan kedua negara stabil dan dapat dikendalikan Kedua belah pihak dapat menyelesaikan masalah terkait melalui mekanisme perbatasan dan jalur diplomatik yang telah ditetapkan Kata Zhao Yeah Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.